Hai merawat kureh batu dalam jumlah banyak bukan cuma satu dua ekor tapi puluhan itu seringkali terjadi kendala jadi salah satunya yaitu mental turun atau drop mental cara ngatasinya bagaimana jadi drop mental atau mental turun itu bisa dihadapi oleh kureh batu atau burung lainnya jadi setelah digantang ataupun setelah diketemukan burung lain sebelum saya bahas lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan teman-teman kecomania yang bergabung yang pengen mengikuti giveaway berada di deskripsi sudah ada cara lengkapnya dan disana di deskripsi juga ada grup telegram Oke teman-teman langsung saja saya lanjut ya di belakang saya ini adalah morai batu yang saya ambil sekitar satu bulan yang lalu dan waktu itu rencananya buat simpenan atau buat teman-teman dekat sini aja buat mainan kayak gitu teman-teman nah setelah eh setelah sampai di sini satu hari itu performernya kerjanya luar biasa teman-teman luar biasa dua hari agak menurun tiga hari haha setelah tiga hari rata-rata di sini ya itu tadi teman-teman banyak sekali teman-teman kecomania yang datang ke sini bilang pada saya apa bisa ngedrop ya sekaligus pemilik burung ini juga nggak mungkin ini bisa drop mental kayak gitu jadi semuanya ya hampir 99% saya memiliki morai batu ketika bersamaan dengan burung lain apalagi puluhan burung murai batu tidak cuma satu itu rata-rata mengalami seperti itu jadi dimana burung tersebut eh mentalnya turun atau bisa juga karena faktor kecapean karena setelah ketemu burung lain dia itu gak cor setelah tiga hari itu kecapean termental kayak gitu teman-teman eh pokoknya istilahnya performanya turun gitulah nah yang pertama yang harus dilakukan yaitu disendirikan jadi untuk teman-teman eh yang memiliki burung ya sebelumnya gak cor jadi gak gacor kayak gitu ya cara pertama yaitu disendirikan disendirikan dalam arti agak dijawabkan dengan murai batu lain kayak gitu teman-teman boleh didekatkan dengan murai batu tetapi murai batu di bawahnya suatu misal betina atau murai batu jantan yang masih muja lainnya seperti itu teman-teman yang pertama itu intinya disendirikan yang kedua kita atur settingan efnya jadi yang mana murai batu itu semakin panas biasanya semakin kita gacor kayak gitu teman-teman itu settingan efnya kita tambah biasanya kalau saya sendiri saya agak tambah ya makanya ketika burung-burung datang atau masih di-drop kayak gitu ya efnya saya anjurin untuk ditambah jadi nanti kalau udah stabil lagi gacor lagi baru settingan dimasukkan yang pertama yang kedua itu ya jadi setelah pertama disendirikan yang kedua teman-teman bisa kasih ef banyak atau di-drop efnya gitu aja ya terus langsung selanjutnya cuma itu aja perawatan harian jaga kesehatan kayak gitu teman-teman jaga kesehatan dalam arti kebersihan kandang kayak gitu makanannya jangan telat-telat kayak gitu itu saya rasa di bawah satu minggu nanti udah ada kemajuan jadi ada beberapa teman-teman yang tanya pada saya berapa hari oh tergantung burungnya ya teman-teman pokoknya perawatan seperti itu cepat atau lambat mentahnya akan naik dan cepat gacor lagi nah itu tadi cara nangani burung yang sebelumnya gacor jadi gak gacor atau don ya kayak gitu teman-teman tetapi beda lagi nih teman-teman yang harus bedakan burung gak ngacor karena sakit jadi sakitnya harus di identifikasi sakit apa kayak gitu ya di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan burung ngedrop atau burung sakit itu bedanya kalau ngedrop biasanya teman-teman ya drop atau sakit itu ditandai dengan geraknya lambat badannya burungnya ngembang burungnya ngembang kayak gitu ya dia loncaknya kurang agresif seperti biasa itu yang perlu diperhatikan jadi disembuhkan sakitnya dulu jadi beda lagi dengan yang drop mental itu nanti akan saya tambah lagi dalam video selanjutnya oke sekian dulu semoga bermanfaat salam kecemahnya dari duluan akum